Halo Gadgetizen, kembali lagi bareng saya Budi di channel Youtube Gadget Empire. Nah, kali ini di studio Gadget Empire sudah kedatangan Samsung Galaxy A25 5G. Ini adalah smartphone seri A yang upgrade-nya bisa dibilang paling lumayan ya. Dan yang hadir di studio Gadget Empire adalah Samsung Galaxy A25 5G dengan warna yellow. Oke, langsung aja kita unboxing dan quick review. Apa aja sih upgrade di Samsung Galaxy A25 5G ini? Samsung Galaxy A25 5G ini dijual di website resmi Samsung Indonesia dengan 2 varian. Ada varian 8GB, 128GB dengan harga Rp 3.999.000 Dan Galaxy A25 5G dengan varian RAM 8GB dan Storage 256GB dengan harga Rp 4.399.000 Beda Rp 400.000? Kalau menurut saya sih boleh rekomen yang Storage-nya lebih besar ya. Karena internal storage-nya 256GB, walaupun kalian tetap bisa nambah memorinya pakai microSD ya. Hingga 1TB. Oke, bisa kalian lihat ya, box-nya pakai box slim. Udah pasti kalian nggak bakalan dapetin adapter charger. Tapi di periode promonya, kalian bisa dapetin charger adapter Samsung Galaxy A25 ini secara gratis. Jadi kalian lihat-lihat promonya ya. Kita langsung buka aja nih Samsung Galaxy A25 5G ini. Seperti biasa, kita dapet kabel charger. USB Type-C Power Delivery. Jadi ada USB Type-C ke USB Type-C. Kemudian di sini kita dapet buku petunjuk penggunaan, quick start guide, dan kartu garansi resmi dari Samsung Indonesia ya. Oke, dan kemudian ini adalah device-nya. Wow! Jadi penutup device-nya ini pakai bahan kertas, nggak lagi bahan plastik. Jadi bagian plastiknya cuma di outer-nya tadi aja. Jadi bisa dibilang cukup ramah lingkungan. Warna yellow-nya ini punya sedikit mantulan warna biru, warna hijau. Jadi ada sedikit motif kotak-kotak di bagian dalam, tapi ini di permukanya itu nggak ada kayak motifnya ya. Jadi permukanya tetap licin seperti kaca, tapi ini polikarbonat ya. Jadi desainnya cukup unik. Meskipun secara desain body-nya ini standar handphone Samsung ya. Jadi Samsung menerapkan desain yang mirip dari seri A, seri S, ataupun seri M. Bezel-nya sedikit agak flat, walaupun nggak terlalu tajem. Jadi kalau kita pegang kayak gini, masih cukup nyaman ya. Di bagian sampingnya ini ada tombol power yang jadi satu sama fingerprint-nya. Oke, setup camera-nya vertikal dan ada lampu flash. Dan di bagian bawah ini yang saya suka masih ada ya headphone jack 3.5mm. Kemudian di sini ada USB Type-C port 2.0 dan ada loudspeaker. Dan satu upgrade juga di Galaxy A25 5G ini adalah sekarang dia sudah menggunakan stereo speaker ya. Tapi stereo speaker-nya satu dari loudspeaker di bawah. Dan satu lagi dari earpiece yang ada di atas ini. Dan di paket pembeliannya, selain tadi ada kabel dan buku-buku manualnya, di sini juga kita dapetin SIM ejector. Dan saya juga penasaran nih sama slot SIM card-nya. Oke, ini dia ya. Jadi slot SIM card-nya menggunakan hybrid slot. Oke, sudah selesai kita setup. Dan seperti ini penampakan layar dari Samsung Galaxy A25 5G. Dan ini screen to body ratio-nya 84,2%. Jadi bisa kalian lihat, masih agak tebal bezel di samping dan terutama di bagian dagu atau di bawahnya. Tapi secara overall, ini layarnya masih sangat lega untuk multimedia. Nah, layar dari Samsung Galaxy A25 5G ini berukuran 6,5 inch dengan panel Super AMOLED. Jadi karena layarnya Super AMOLED, sudah pasti ya lebih jernih, lebih detail, dan warnanya juga lebih rich atau lebih colorful. Tambah lagi dia punya refresh rate tinggi 120Hz, dan sekarang peak brightness-nya ini sampai 1000 nits. Jadi kalau kalian suka pakai handphone di luar ruangan, Galaxy A25 5G ini masih aman digunakan. Apalagi tadi stereo speaker-nya emang bikin puas ya kalau kita suka nonton multimedia di smartphone. Yang suka streaming movie, Galaxy A25 ini juga jadi pilihan yang oke nih. Layarnya masih menggunakan Infinity-U Design untuk penempatan kamera selfie-nya. Dan ini kamera selfie-nya adalah 13MP. Upgrade juga dari seri Galaxy A24 kemarin. Oke, langsung kita cobain aja ya. Kamera selfie Samsung Galaxy A25 5G yang punya kamera 13MP. Dan selfie-nya ini support juga wide selfie ya. Kita coba portrait mode-nya. Dan seperti biasa di Samsung ada mode fun yang bisa dikoneksikan dengan Snapchat. Sekarang kita cobain juga untuk perekaman videonya. Untuk perekaman videonya disini support Full HD di 30fps dan HD di 30fps. Oke, Gadgetizen ini dia contoh perekaman video menggunakan kamera depan atau kamera selfie dari Samsung Galaxy A25 5G. Dan ini hasil suara perekaman langsung dari microphone di smartphone-nya juga. Gimana menurut kalian kualitas kamera selfie-nya untuk kevlog? Tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, dan untuk kamera belakang disini untuk bagian atasnya adalah kamera ultrawide 8MP. Kemudian yang ada di tengah ini adalah kamera 50MP yang dilengkapi juga dengan OIS. Kemudian di bagian bawahnya adalah 2MP kamera makro. Dari hasil foto dengan mode auto, resolusinya 12MP dan warnanya cerah, tajam, tapi masih terlihat natural. Dynamic range-nya cukup luas dan detail-nya juga bagus. Foto mode ultrawide-nya resolusinya 8MP. Cangkupan area-nya luas 120 derajat dan dari warna dan ketajaman fotonya masih cukup mirip dengan kamera autonya, meski sedikit lebih wash. Foto high-res 50MP hasilnya detail, tajam walaupun kita capture tanpa teripot. Begitu juga ketika kita coba pakai fitur zoom hingga 10 kali. Hasilnya masih cukup jelas meskipun ketajamannya berkurang. Foto dengan mode potret, separasi background blur terbilang rapi dan bisa bekerja dengan baik dengan objek manusia, hewan, ataupun benda. Di mode malam, hasil fotonya bisa terlihat lebih jelas dengan warna yang tajam, namun terlihat kurang natural. Ada perubahan warna ketika kita gunakan lensa ultrawide di mode malamnya. Dan di mode makro, fokusnya bisa bekerja dengan baik di jarak fokus 4 cm sehingga hasilnya terlihat detail. Oke Gadgetizen, jadi ini adalah hasil perekaman video ketika menggunakan resolusi Full HD di 60fps. Ini saya tanpa teripot menggunakan dua tangan, cukup stabil ya untuk hasil perekaman videonya. Dan ini juga saya coba langsung untuk perekaman mikrofonnya. Oke, next kita coba untuk resolusi 4K videonya. Oke Gadgetizen, dan ini adalah hasil perekaman video dengan menggunakan resolusi 4K di 30fps. Karena sudah menggunakan OIS, jadi masih cukup stabil ya, walaupun kita gunakan smartphone-nya sambil jalan kayak gini. Jika dipadukan antara OIS dan AIS-nya, hasilnya jadi lebih stabil lagi ya. Nah, saya juga coba nih bikin video ala-ala sinematik pakai resolusi 4K. Ada juga fitur AI auto-framing yang bisa secara otomatis zoom dan fokus di objek yang kita pilih. Nah, upgrade yang paling signifikan dari Samsung Galaxy A25 5G ini udah pasti adalah chipsetnya. Kalau Samsung Galaxy A24 pakai Mediatek G99, di Samsung Galaxy A25 5G ini udah pakai Exynos 1280 yang udah mendukung 5G dengan fabrikasi 5nm. Untuk 5G-nya emang di Indonesia belum merata ya, tapi bisa dibilang handphone ini future proof. Jadi kalau nanti 5G-nya di Indonesia udah merata, kalian nggak perlu gonta-ganti handphone lagi nih. Karena Samsung Galaxy A25 5G ini selain mendukung 5G, Samsung juga memberikan jaminan untuk update OS dan update security patch-nya yang lumayan lama. Jadi Samsung Galaxy A25 5G ini hadir dengan One UI 6 terbaru dan kita dapetin jaminan upgrade OS sampai 4 kali upgrade dan 5 tahun security update. Di tes dengan AnTuTu, skor benchmark-nya bisa mencapai angka di atas 470 ribu. Dan tes read sequence-nya bisa mencapai 532 MB per second. Kecepatan CPU, memori, dan storage-nya merata, jadi performanya memang terasa lebih smooth. Saat main game kompetitif, kita bisa download dan aktifin game plugin untuk experience gaming yang lebih maksimal. Main game PUBG Mobile di setting grafis maksimalnya yaitu HD dengan frame rate height masih sangat lancar. Gambar terlihat detail dan experience gaming-nya minim shutter ataupun lag. Gyroscope-nya juga bisa bekerja tanpa kendala. Nah, yang saya suka juga di Galaxy A25 5G ini adalah layarnya sudah support refresh rate hingga 120Hz. Tapi perlu diingat ya, refresh rate-nya ini nggak bisa adaptif. Kita harus set dari 60Hz atau 120Hz. Jadi kalau kita pakai refresh rate 120Hz, experience scroll timeline, gallery, atau saat kita membaca artikel berita itu jauh lebih smooth. Tapi pastinya bisa mengkonsumsi daya lebih tinggi lagi ya. Tapi karena chipset-nya irit daya, Galaxy A25 5G ini juga oke buat dipakai seharian. Baterainya 5000 mAh, dan pasti baterainya tahan seharian ya. Karena chipset-nya yang irit daya tadi dan Galaxy A25 5G ini support fast charging hingga 25W. Dari tes charging-nya, Galaxy A25 5G ini bisa mengisi daya kisaran 90% dalam waktu 1 jam 44 menit. Oke Gadgetezen, jadi itu tadi ya unboxing dan quick review saya mengenai Samsung Galaxy A25 5G. Menurut saya upgrade-nya cukup signifikan ya, terutama dari sisi chipset-nya. Kalau kita bandingin sama Galaxy A24, emang upgrade-nya lumayan banyak ya, terutama dari sisi chipset-nya. Layarnya juga upgrade. Kemudian, udah pasti ya, karena chipset-nya ganti, sekarang udah mendukung 5G juga. OS-nya juga udah pake One UI terbaru, One UI 6, dengan Android 14. Dan pastinya pembaruan software tadi juga mendukung pembaruan di hasil kameranya. Begitu juga dengan kamera depannya juga upgrade nih, jadi 13MP. Dengan upgrade yang lumayan banyak, Galaxy A25 5G ini cukup rekomen di harga 3,9 jutaan. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Samsung Galaxy A25 5G ini sebanding dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, nanti kita diskusi bareng mengenai Samsung Galaxy A25 5G ini. Jangan lupa kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit, sampai ketemu di video review berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.